Intro Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pada Rabu menampilkan rudal balistik berukuran besar dengan ditulisi kata-kata berbahasa Ibrani yang bermakna matilah Israel. Misil ini ditampilkan di sebuah pameran di pusat kota Isfahan. Kantor berita Tasnim telah merilis gambar-gambar dari rudal surface to surface yang jelas-jelas memuat pesan ancaman bagi Israel tersebut. Aksi IRGC Iran itu berselang beberapa hari setelah serangan pesawat tak berawak atau drone yang signifikan terhadap fasilitas pertahanan utama Iran di kota yang sama. Situs yang terkena serangan drone dilaporkan merupakan fasilitas produksi senjata untuk pesawat tak berawak Syahid-136 Iran. Serangan itu adalah salah satu dari sejumlah serangan yang secara luas dikaitkan dengan Israel yang memiliki kebijakan untuk tidak mengomentari operasi semacam itu. Iran secara resmi menyalahkan Israel atas serangan drone itu, mengajukan keluhan kepada Dewan Keamanan PBB tentang serangan teroris yang diluncurkan oleh negara Yahudi tersebut dan mengatakan pihaknya memiliki hak yang sah dan melekat untuk membalas. Iran telah berulang kali berjanji untuk melenyapkan Israel dari peta dan Israel menganggap program nuklir Teheran sebagai ancaman nyata. Sementara senjata nuklir Iran menjadi perhatian utama Israel, Tel Aviv juga mengatakan bahwa program senjata balistik Teheran juga menimbulkan bahaya besar dan telah mendorong komunitas internasional untuk memasukkan pembatasan program tersebut dalam perjanjian nuklir di masa depan. Selain rudal besar bertuliskan ancaman terhadap Israel, IRGC juga menampilkan beberapa drone dan hulu ledak di hadapan publik. Aksi pamer senjata itu juga terjadi sehari setelah Iran meluncurkan apa yang dikatakannya sebagai pangkalan angkatan udara bawah tanah pertamanya bernama Eagle-44. Dengan Kepala Militer Republik Islam Iran mengatakan, situs itu akan menjadi salah satu yang digunakan untuk meluncurkan respon terhadap setiap potensi serangan oleh Israel atau lainnya. Terima kasih telah menonton!